Oke, kali ini kita kembali mengupas tuntas persiapan ujian nasional untuk IPA SMP, Fisika Biologi. Nah, sekarang agak beda nih. Apanya yang beda? Nah, sekarang kita akan mengupas satu persatu bab-bab yang kira-kira menurut kisih-kisih nih akan keluar di ujian nasional. Wah, keren gak? Mulai dari besaran fisika dan pengukuran, ya kan? Getaran dan gelombang, kalau gitu, kalor, ya kan? Terus ada listrik. Wah, aduh, sakit. Oke, langsung aja ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja di kolom komentar. Oke, siap? Oke, check it out. Oke, sekarang kita coba dari besaran fisika dan pengukurannya. Nah, dari yang aku perhatikan nih, biasanya kita bermasalah atau adik-adik bermasalah dengan cara mengukur mikrometer skrup jangka sorong, ya kan? Nah, gampang. Oke, kita lihat. Mikrometer skrup yang pasti mesti kita camkan, dia mengukur bisa sampai 0,01 mm untuk ketinggiannya. Ya kan? Nah, misalnya nih, soalnya seperti ini nih. Nah, berarti berapa hasil pengukurannya? Nah, kita lihat nih, ini skala utama. Oke, skala utamanya dulu. 0, 1. Berarti pengennya 0,5 dong? Berarti 0, 0,5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, kan gitu, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5. Nah, berarti di sini pertama 6,5 di skala utamanya. Ya enggak? Oke? Setelah itu baru di noniusnya. Ini diputer nih, selubung luar. Ya kan, trut. Nah, sampai dia garis berimpit. Nah, bersama ke jangka sorong. Garis berimpit patokannya. Nah, gimana? Kita lihat. Berarti ini 0,3, kan? Nah, dari bawah nih. Berarti ini 0,25, 0,26, 0,27, 0,28, 0,29, 0,30. Berarti, kita masukin di sini. 0,3. Oh, udah. Kita tambahin nih. Berarti yang sekumpurannya 6,80. Nolnya dilambarkan koma bisa dicoretkan. Berarti 6,8. Nah, 0,8. Satuannya apa? Kembali lagi kekelitiannya. 0,01 mm. 0,05, 0,05. 0,05, 0,05. Berarti? Ini dia jawabannya. Oke? Masih bingung? Kita lihat yang lainnya, oke? Jangan kemana-mana. Oke, lanjut. Nah, sekarang gimana dengan soal yang seperti ini? Beda lagi nih, kan? Beda angkanya nih. Oke. Biar makin ngerti kita lihat. Oke. Taman 0. Berarti antara 0,01, 0,5 dong? Eh, 0,05, 1, 1,5. Ya, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. 4,5. Ya kan? Nah, berarti skala utamanya 4,5. Tinggal non-newsnya. Ya nggak? Nah, berarti non-newsnya. Nah, ini lihat nih. Garis berimpit patokannya, guys. Oke? Garis berimpit. Berarti 0,20, 0,21, 0,22, 0,23, 0,24 yang berimpit. Nah, berarti dapet tau 0,24. Nah, kita tambahin, sih. Ya kan? Tambahin berarti 4,74. Ingat, milimeter. Tuh, ini dia jawabannya. Oke? Science is fun with Mabati Sentai. Udah. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut. Oke. Biar tambah hatam, kita coba lagi soal yang lain. Oke? Lihat nih. Ini berarti skalanya berapa? Hmm? Hmm? 4. Iya kan? Ini 3,54. 4,55. Ya nggak? 5,5. Terus? 6. 6,57. 7,58. 8,59. 9,5. Wah, makin jago deh pokoknya. Pernyekatan nih. 9,5 skala utamanya ya. Nah, sekarang nonius, nonius. Putar-putar-putar akhirnya berimpit di sini. Di bawahnya 25. Berarti 26, 27, 28, 29, 30 ya kan? Nah, ngitungnya dari bawah. Ya kan? 0,20, 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25, 0,26. Yang berimpit. Ingat, yang berimpit 0,26 ya kan? Langsung aja guys. Berarti 0,26. Berarti kita tambahkan. Dan... Ini 6,7,9. 9,76. Jangan lupa satuannya. Oke? Milih meter. Set. Oke. Semoga katam. Sekarang kita beralih ke jangka sorong. Oke? Langsung aja. Check it out. Oke. Sekarang kita ke jangka sorong. Nah, jangka sorong mirip sama mikrometer skru. Tapi bedanya ketelitiannya 0,01 cm. Ya kan? Nah, cara ngitungnya. Yang bagian atas ini nih. Bagian atas itu namanya skala utama. Ini skala utamanya nih. Skala utama. Nah, skala utama. Nah, yang bawah. Range bawah ini. Itu namanya non-use. Ini yang non-use-nya. Nah, sekarang misalnya kayak gini nih soalnya. Gimana cara ngitungnya? Oke. Sekarang aku pakai tongsis. Set. Cuk. Oke. Kita hitung ya. Mulai dari skala utama dulu kan. Nah. Lihat ini 0. Ini 1. Berarti. Di tengahnya 0,5 dong. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ya nggak? 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Kan gitu. Nah. Oke. Di non-use-nya. Range di non-use-nya. Ya kan? Dia ada di 0, 0,1, 0,2, 0,3. Skala utama. Berarti skala utamanya 0,3. Oke. Ya. Ulang lagi. Jadi kalau mau nyari skala utamanya. Lihat nih ya. Range non-use-nya nih. Ya kan? 0, 0,1, 0,2, 0,3. Baru masuk ke skala non-use. Ya nggak? Berarti skala utamanya itu 0,3. Tuh. Nah. Sekarang non-use-nya. Nah. Ini range. Ya kan? Range non-use. 0 sampai 10 ini. Patokannya. Penelitiannya 0,01 cm. Berarti ini 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Nah. Patokannya yang berimpit guys. Yang berimpit berarti ada di sini nih. Berimpit. Atau nyantuk dia. Ya. Berarti berimpit ada di 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Aku bantuin pakai ini nih. Ini berimpit nih. Oke. Berarti 0,004, 0,04 cm. Tinggal tambahin aja 0,04. Sudah. Berarti hasil pengukurannya 0,34 cm. Ini dia. Set. Gimana? Bisa bingung nggak? Oke. Satu soal lagi ya. Oke. Lanjut. Huk. Cuk. Sekarang kita lihat lagi nih. Soal yang lain. Biar tambah hatap. Oke. Nah. Ini di sini. Masih ingat? Yang atasnya skala utama. Yang bawahnya skala non-ios. Ini range non-ios. Ini range utama. Ya nggak? Nah. Berarti. Kita tentuin dulu skala utamanya kan. Ini berarti sampai sini. 2, 2,1. 2,2. 2,2. Nah. 2,2. Abisnya kan. Ini 2. 2,5. 3. Berarti. Pulang lagi. 2. Ya kan. 2,1. 2,2. Baru masuk ke non-ios. Berarti skala utamanya. 2,2. Ya. Oke. Sekarang aku pakai ini deh. Oke. Tadi 2. 2,1. 2,2. Baru masuk ke skala non-ios. Berarti skala utamanya 2,2. Nah. Non-iosnya. Cari yang berimpit. Nah. Gimana nih yang berimpit? Nah. Ya. Gimana? Nah. Ini yang berimpit nih. Pas di 3. Ya kan. Pas di 3 yang berimpit. Berarti. Ingat ketelitiannya 0,01 cm. Berarti ini ada 0,05. Langsung aja di sini. 0,06. 0,07. 0,08. 0,09. Udah. Kita tambahin aja kan. Berarti tambahin 0,09. Berarti. Hasil pengukurannya adalah 2,29 cm. Gitu guys. Oke. Gimana? Mantap? Oke. Science is fun with Snopati Center. Weo. 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 Me. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton